Hari ini kita akan membahas 5 tips Adobe Illustrator Bumper dulu Oke, halo selamat datang di video saya kembali Kali ini kita akan membahas 5 tips Adobe Illustrator Ini adalah part yang kedua Untuk part yang pertama bisa teman-teman cek di video ini Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya Oke, jadi untuk tips yang pertama adalah Menambahkan stroke untuk sebuah objek Nah, disini kita punya objek yaitu Tameng ya teman-teman Kita pertama-tama akan kasih stroke dulu Karena ini kita bisa lihat Strokenya masih silang ya Masih coret, masih nggak ada stroke-nya Kita kasih stroke Kita coba kasih warna sekitar biru sini Nggak apa-apa Oke, terus kita akan Bikin agak tebal stroke-nya biar lebih kelihatan Nah, ini sudah ada file-nya sudah ada stroke-nya Sekarang gimana kalau kita pengen menambahkan stroke baru atau garis baru Nah, teman-teman nggak usah copy kemudian duplicate ini Misalkan kita duplicate Terus ini kita bikin tebal lagi Kita ganti misalkan warnanya agak hijau Kemudian ini kita kasih ke belakang Nah, kayak gini Nah, itu nggak usah seperti itu teman-teman Jadi kita bisa menambahkan stroke baru di sebuah objek Nah, caranya adalah di sini teman-teman Di appearance ini teman-teman Nah, mungkin kalau punya teman-teman belum kelihatan Bisa di klik di menu windows Kemudian appearance ini Nah, ini Strokenya sudah ada Kemudian kita bisa tambah add new stroke Atau add new fill juga boleh Tapi untuk contoh ini kita akan menambahkan stroke baru Nah, ini ya Untuk warnanya Misalkan kita pakai yang sudah ada saja Yang hijau Kemudian kita akan kasihkan stroke-nya ini di bawahnya Kita drag saja Dan untuk Tebalnya bisa kita tingkatkan Ini misalkan ini warna kuning atau warna Jadi seperti ini teman-teman Ini satu objek punya dua stroke Oke, untuk tips yang kedua Yaitu Kita mau mereset Bounding box Nah, apa itu bounding box? Nah, sekarang kita akan coba seleksi objek ini ya teman-teman Nah, ketika kita seleksi akan ada Kotakan seperti ini Nah, ini namanya adalah bounding box Oke, sekarang akan kita copy Nah, sekarang kita akan coba Sekarang kita akan coba rotate objeknya ini Nah, bisa kita lihat Bounding box-nya akan ikut ter-rotate juga Jadi, bounding box-nya ini Ini persegi yang lurus Nah, ini persegi yang miring untuk bounding box-nya Nah, gimana kalau kita pengen Membuat bounding box untuk objek yang sudah di-rotate ini Juga kotak seperti ini Nah, ini caranya cukup gampang teman-teman Kita bisa klik menu objek Kemudian transform Nah, ini ada menu reset bounding box Kita klik aja Nah, sekarang bounding box-nya akan jadi seperti ini Oke, sekarang untuk tips yang ketiga Itu adalah berkaitan dengan pen tool Nah, ini tool yang sering digunakan di AI Nah, sekarang kita akan coba bikin objek melengkung Kita klik di sini Kemudian klik lagi di sini Kemudian kita akan klik lagi di sini Nah, ternyata kita pengen Memperbaiki untuk garis yang ini Tapi kita tidak pengen ini putus Jadi, caranya adalah dengan tekan tombol alt Untuk di Windows Kalau di Mac mungkin option Saya tidak pakai Mac soalnya Nah, kita coba tekan tombol alt Nah, nanti kursornya akan berubah Jadi seperti ini teman-teman Berubah gini ya Ini saya tekan Nah, ini bisa kita ubah Kita perbaiki untuk lengkungannya ini Misalkan ingin agak ke atas Tinggal kita tarik ke sini Nah, atau ke bawah lagi Nah, setelah kita Release untuk Tombol alt-nya Kita bisa lanjut lagi Untuk Bikin objek baru lagi Nah, misalkan kita mau Perbaiki lagi untuk yang di sebelah sini Kita tekan alt Kita track Nah, ini bisa seperti ini Oke Nah, ini salah satu tips yang cukup simple Oke, untuk tips yang keempat adalah Perhitungan matematika Nah, sekarang kita akan coba bikin Sebuah rectangle ya Bisa kita lihat Untuk Lebarnya 434 piksel Kemudian tingginya sama 434 piksel Nah, sekarang misalkan kita Pengen mengubah Ini jadi 3 kali lipatnya Nah, itu berapa Nah Teman-teman gak usah Buka aplikasi kalkulator Kemudian Di Hitung 434 kali tiga Keluarnya berapa Nah, teman-teman Cukup Disini aja teman-teman Itu bisa Menggunakan operasi matematika Perkalian Tinggal kali tiga aja Nah, ini nanti langsung 3 kalinya Nah, sekarang misalkan Untuk tingginya Mau dikurangi Misalkan 127 Nah, kita gak usah Buka kalkulator juga Bisa Langsung dikurangi Disini Kita kurangi 127 Nah, nanti akan langsung Berkurang sendiri Ini bisa Perkalian Pembagian Pertambahan Kemudian Pengurangan juga bisa Oke, untuk tips Tips yang kelima Ini ada hubungannya Dengan clipping mask Atau masking Nah, sekarang Saya mau Gambar Corot-corot Biasa aja Tapi Di dalam Lingkaran ini Misalkan seperti ini Nah, ini kan Masih ada yang keluar Untuk Di dalamnya Kita harus Ini di Arrange Paling depan Kemudian harus di Dipping mask Nah, ini cukup Memakan waktu ya Teman-teman Sekarang saya mau kasih Cara yang Sedikit lebih cepat Nah, kita seleksi dulu Sini Kemudian disini Ada menu kecil Draw inside Nah, ini kita aktifkan Oke Kemudian Kita akan coba gambar Nah, nanti akan Muncul tandanya Seperti ini ya Teman-teman Ini Artinya Draw inside-nya Sudah aktif Sekarang kita coba Gambar Ini ada yang keluar Nah, nanti setelah kita Release Akan langsung Ada di dalamnya Oke Jadi Lebih menghemat Waktu Nah, oke Itu tadi adalah Video Tips Untuk Adobe Illustrator Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Yang sedang belajar Adobe Illustrator Silahkan teman-teman Bagikan video ini Ke orang lain Atau di Facebook Di Instagram Atau di Telegram Group kalian Semoga bermanfaat Pesan saya adalah Jangan biarkan Komentar netizen Menghentikan Mendesain Terima kasih Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax